Kitab Samuel yang pertama, pasal 20 Daud dan Yonatan membuat perjanjian Daud melarikan diri dari perkemahan di Rama dan pergi menemui Yonatan serta bertanya kepadanya Kesalahan apa yang telah ku perbuat? Apakah salahku? Mengapa ayahmu bermaksud membunuhku? Yonatan menjawab, itu tidak benar Ayahku tidak berniat membunuhmu Dia tidak melakukan sesuatu tanpa menceritakannya terlebih dahulu kepadaku Tidak soal apakah itu sangat penting atau hanya sepele saja Ayahku selalu memberitahukannya kepadaku Tidak, hal itu tidak benar Daud mengatakan Ayahmu tahu betul bahwa aku sahabatmu Ia berpikir, janganlah sampai Yonatan mengetahui hal ini Karena hal ini akan diberitahukan kelak kepada Daud Demi engkau dan Tuhan yang hidup, aku sangat dekat kepada kematian Yonatan berkata kepada Daud Aku akan melakukan apa saja yang kau kehendaki Kemudian Daud mengatakan Lihatlah, besok adalah perayaan bulan baru Dan aku seharusnya makan bersama raja Biarkan aku pergi bersembunyi di padang sampai lusa Jika ayahmu memperhatikan bahwa aku telah pergi Jelaskanlah kepadanya Daud mau kembali ke Bethlehem Karena keluarganya merayakan persembahan bulanan mereka di sana Dan dia ingin bergabung dengan mereka Jika ayahmu berkata Baiklah, maka aku selamat Jika dia marah Engkau mengetahui niatnya Mencelakakan aku Hayonatan Tunjukkanlah kesetiaanmu kepada aku sebagai hambamu Kita berdua telah berjanji di hadapan Tuhan Jika aku bersalah Engkau lah yang membunuhku Jangan serahkan aku kepada ayahmu Yonatan menjawab Tidak pernah demikian Jika aku mengetahui dengan pasti Bahwa ayahku akan menyakiti engkau Pastiku beritahukan kepadamu Berkatalah Daud kepada Yonatan Siapakah yang memberitahukan kepadaku Hal-hal buruk yang dikatakan ayahmu tentang aku kepadamu Kemudian Yonatan mengatakan Marilah kita keluar ke ladang Jadi Mereka berdua pergi bersama-sama ke ladang Yonatan berkata kepada Daud Aku berjanji di hadapan Tuhan Allah Israel Bahwa aku akan menyelidiki sikap ayahku terhadap engkau Apakah dia baik atau jahat Dalam tiga hari hasilnya akan kuberitahukan kepadamu di ladang Jika dia ingin menyakiti engkau Pastiku beritahukan kepadamu Dan membiarkan engkau pergi dengan selamat Kiranya Tuhan menghukum aku Kemudian Yonatan menghukum musuh Daud Besok adalah perayaan bulan baru Tempat dudukmu kosong Jadi ayahku akan melihat bahwa engkau telah pergi Lusa Lusa pergilah ke tempat yang sama Dimana engkau bersembunyi Ketika peristiwa itu terjadi Dan duduklah di bukit batu itu Lusa aku pergi ke bukit itu Dan berbuat seolah-olah membidik ke suatu sasaran Dengan tiga buah anak panah Kemudian aku menyuruh hambaku mencari anak-anak panah itu Jika aku berkata kepadanya Lihatlah anak-anak panah itu lebih dekat kemari Bawalah ke sini Artinya datanglah Sebab demi Tuhan yang hidup Engkau selamat Tidak ada bahaya apa-apa Namun kalau ada bahaya Akan kukatakan kepada hamba itu Anak-anak panah itu Lebih jauh ke sana Jika demikian Pergilah Sebab Tuhan yang menyuruh engkau pergi Ingatlah perjanjian antara kita berdua Tuhan adalah saksi antara engkau dan aku Untuk selamanya Setelah itu Bersembunyilah Daud di Padang Sikap Saul pada perayaan Saatnya tiba untuk perayaan bulan baru Dan duduklah Raja Untuk makan Raja duduk dekat dinding Dimana biasanya ia duduk Saul duduk berhadap-hadapan dengan Yonatan Abner duduk di sebelah Raja Tetapi tempat duduk Daud kosong Hari itu Saul tidak mengatakan sesuatu Karena dia pikir mungkin ada sesuatu hal terjadi pada diri Daud Sehingga dia tidak bersih Pada hari berikutnya Hari kedua bulan itu Tempat duduk Daud masih tetap kosong Bertanyalah Saul kepada Yonatan Anaknya Mengapa anak Isai itu Tidak hadir pada perayaan bulan baru kemarin Maupun hari ini Jawab Yonatan kepada Saul Daud sudah minta izin kepada aku untuk pergi ke Bethlehem Ia berkata Izinkanlah aku pergi Saudara-saudaraku akan memberikan persembahan di Bethlehem Saudaraku telah meminta supaya aku kesana Dan jika engkau mengasihi aku Izinkanlah aku pergi menemui keluarga ku Itulah sebabnya Daud tidak hadir pada perjamuan bersama Raja Saul sangat marah kepada Yonatan Dan berkata Engkau adalah anak perempuan hamba yang memberontak Dan engkau serupa dengan dia Aku tahu bahwa engkau memihak Daud Dengan demikian engkau telah mempermalukan dirimu dan ibumu Selama anak Isai itu Masih hidup Engkau tidak pernah menjadi Raja Atau memiliki suatu kerajaan Sekarang suruhlah orang membawanya kepadaku Yonatan bertanya kepada ayahnya Mengapa Daud harus dibunuh? Apa kesalahannya? Namun Saul melemparkan tumbaknya ke arah Yonatan untuk membunuhnya Jadi Yonatan tahu Bahwa ayahnya berniat membunuh Daud Bangkitlah amarah Yonatan saat itu Dan dia berdiri meninggalkan meja jamuan Dia benar-benar marah pada ayahnya Sehingga dia tidak mau makan apapun pada hari kedua perayaan itu Ia sangat marah Sebab Saul menghinanya Dan mau membunuh Daud Besok paginya Yonatan pergi ke Padang Dia bermaksud menemui Daud di sana Sesuai dengan yang telah dijanjikannya Seorang anak kecil ikut bersama dia Berkatalah Yonatan kepada anak itu Berlarilah dan cari anak panah yang ku lepaskan dari busurku Anak itu berlari dan saat itu juga Yonatan melepaskan anak panah melewati kepala anak itu Anak itu berlari ke tempat anak panah itu jatuh Tetapi Yonatan berkata kepadanya Anak panah itu lebih jauh dari situ Kemudian Yonatan berseru Ayo cepat Pergi dan ambil anak panah itu Jangan berdiri di situ saja Anak itu memungut anak-anak panah itu Dan menyerahkannya kepada majikannya Anak itu tidak mengerti sama sekali tentang yang telah terjadi Hanya Yonatan dan Daud yang mengetahuinya Yonatan memberikan busur dan anak panahnya kepada anak itu Dan menyuruh dia pulang ke kota Anak itu pergi Daud keluar dari tempat persembunyiannya dari sebelah bukit batu itu Ia sujud dengan mukanya ke tanah Sebanyak tiga kali di hadapan Yonatan Kemudian mereka berdua saling berpelukan dan sama-sama menangis Itulah suatu perpisahan yang sangat menyedihkan Terlebih-lebih bagi Daud Kemudian Yonatan berkata kepada Daud Pergilah dalam damai Kita sudah berjanji dalam nama Tuhan untuk bersahabat Kita sudah sepakat dengan Tuhan sebagai saksi diantara kita berdua Dan keturunan kita selamanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!